Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda yang sedang menonton kami hari ini Goga Wanita berada di YTV dan bunga suai pentas YTV Hari ini Linda dengan Kira berdua Dan Zira ya Saya masuk ke Zira, sebenarnya saya biasa panggilnya Zira Tapi nanti kamu bisa kenal itu Jadi hari ini Linda apa topik kita hari ini yang kita mau cerita sebelah petang ini mengenai wanita Yang macam saya post di Facebook itu Maksudnya topik kita ini sebenarnya Contoh? Contoh, perempuan tak suka bincang, dia suka gaduh terus, kamu setuju kah? Oh maksudnya bila ada masalah wanita tidak akan mau bincang atau sebab menggaduh, begitu kah? Ya kau setuju kah? Aku setuju sangat Aku setuju sangat Kau setuju ah? Setuju sangat Bila aku sakit hati orang mau bincang dia cakap tenang dulu, mau kira terang Apalagi tanam-tenang Kau sakit hati dengan siapa? Asdar Dengan si Asdar? Oh ingatkan dengan boyfriend ya I'm still single now 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 Jadi itu kita boleh kaitkan dengan mana-mana kah perempuan? Ataupun kita-kita yang terasa begitu? Mungkin kebanyakannya perempuan terasa begitu, betul kah? Ya Nah Jadi kalau Linda sendirilah kenapa? Betul kalau Linda sendirilah kenyataannya sebegitu rupa setuju kah juga? Kalau aku memang setuju sam aku memang tidak boleh bawa bincang Oh ya Kalau aku kurang bersetuju Karena? Sebab aku masih boleh dibawa bincang lagi Ah itulah differentnya wanita ya Biar kita gaduh macam anak-anak keras macam mana bergaduh pun mah Benda boleh bawa bincang buat apa bergaduh? Kalau Kirana bincang-bincang Tengok tadi siap bawa pisau lagi Banyak sebenarnya hari ini kita nak tahu cerita Tapi kita akan run setengah jam setiap sama Linda hari ini Jadi sambil-sambil kita mau share juga Kalau ada wanita yang sedang nonton disini Boleh kongsikan pengalaman kamu tentang topik dan tajuk hari ini Dengan kami berdua dengan Linda lah hari ini kan Saya komed komed di YTV Yeco Jadi boleh kongsikan lagi cerita sedikit tentang wanita Apa kata kita sentuh dulu pasal status COVID-19 di Malaysia hari ini Baca yang kita tengok di kenyataan akbar Kementerian Kesehatan Malaysia Betul Sembilan kes sudah sembuh Di sandakan kalau sedangkan ini satu pesakit sudah di charge Tinggal tujuh orang lagi dalam mood Alhamdulillah itu kawasan sandakan ke atau mana? Yang satu orang pesakit yang keluar tu di kawasan sandakan Tapi bagi keseluruhan di Malaysia 9 kes sembuh sudah Alhamdulillah Jadi janganlah kamu berjalan disana ya Berjalan-jalan kamu tengok-tengok Ya pastikan patuhi SOP yang ditetapkan Betul Jadi selepas tu bolehlah kita kaitkan dengan cerita wanita kita hari ini Jadi sekiranya ada yang menonton kami di YTV Lai petang ni Kamu bolehlah kongsi pengalaman kamu Ataupun lain-lain wanita lain yang karakter kan? Ya betul Ada juga yang cakap wanita ni Setiap 10 minit dia berubat kita rasa makan Contoh dia turun dari tangga tu Dia memakan burger Dia sampai pikir dia tu selepas 10 punit kemudian Dia bukan order burger Dia makan nasi goreng Nasi goreng pula ha? Nasi goreng restoran pokok kelapa Ya Selain terus Oh my god Macam sendiri lah dia driving makan tu nasi goreng disana Ya Jadi kalau Linda sendiri emang betul ke tu? Berubah-berubah juga? Betul berubah-ubah tu Kita punya selera makan tu Terus sekejap mau makan make this Sekejap mau makan KFC Nanti apalagi mau makan pizza Padahal Kalau kira memang biasa begitu First-first dari studio Ya aku driving mau makan nasi goreng kampung pokok kelapa Ataupun nasi goreng kampung pokok kelapa Sampai sana makan pisang goreng Pisang goreng ha? Kenapa tiba-tiba begitu? Itu Kak Wanita sebenarnya? Itu Kak Dalam studio kami ada tiga orang wanita Tapi Kak Wanda kita tak dapat duduk disini bersama dengan kami Jadi kami mau kongsikan sejati tentang Apa yang kami tahu tentang wanita Ada lagi? Kita belum habis nih Sentu tentang bilang yang wanita Nggak boleh bawa bincang Iya Semua wanita kan dalam 100% tu Yang boleh bawa bincang tu Ada juga wanita yang boleh bawa bincang mbak Pokoknya terus dimemanas semacam kau Oh iya lah Macam yang semua macam Kalau si Zira nih dia jenis yang panas betul Kalau yang memang sudah kenal kira Memang diorang tahu karakter kira macam mana kan Kalau boleh baling gelas boleh Wah ish Jangan saya main baling-baling pisang lah Bahaya tau Dahlah itu sebenarnya tadi itu gertang sejati Kecing-ecing sejati Jadi ponon-ponon lah Ada lagi wanita ini dia bilang lambat bersiap Wanita lambat bersiap Kalau macam Wanita sendiri masa bersiap tu mbak Oh iya Sekejap sejati kalau ikut aku Tapi disebabkan banyak lagi modi Buat kadang tu dapur tu mau diurus dikemas Nah sebenarnya yang wanita ini lambat Daripada segi dia ada anak berhuma tangga kah Ataupun macam mana Sudah semestinya yang sudah ada Anak tu lambat bersiap Kadang tu yang belum berkahwin pun lambat bersiap Tapi kan ada disini satu cerita Orang Sheikh Dia ni sudah berkahwin Sudah berkahwin Dia kongsikan dia bilang masa dulu Bilainya saya sebelum kawin Dia memang lambat bersiap Lambat bersiap sebelum kawin Tapi bilangnya dia tidak tahu kenapa dia lebih lambat bersiap Sudah kan dia tidak ada anak Dia tidak ada suami yang mau diurus Jadi sekarang ini Bagi dia tanya sekarang kau lambat gak jauh bersiap Sekarang bilangnya dia tidak langsung lambat dulu Tapi menjadi juga lambat Kenapa sep dia sudah ada anak Sudah ada yang mau urus anak lagi Ya begitu Tapi yang dia sharekan itu Kenapa masa dia kawin dengan yang dia sudah kawin Tetap sama aja Tetap sama juga besanya Bilainya Masa aku bilangnya belum kawin itu Dimana aku kenapa lambat bersiap? Ini tidak sudah sebelumnya Dia harus minta tudung Masa minta tudung Masa minta baju Bagi cecet boyfriend dia lagi Iya Ingat yang aku mau besiap dulu ya Wow Pas itu sudah begitu Sudah pakai baju blouse Apa yang ngemen dengan baju blouse nih Nah disitulah Kalau yang pakai tudung lagi Ini nama apa Capa mana mau kasih becing ini Nah kasih becing Begitu Eh kalau pakai baju merah Tudungnya warna apa? Tak kan warna merah Nanti bilang tak bakar Tak kan tudungnya boba bunga-bunga kayak nih Biasanya semak pula Bagian kasut lagi Kasut lagi Betul Kalau bawa kasut Linda suka yang macam mana? Suka yang flat punya Flat Kalau boleh pakai heels Heels juga Tapi memandangkan keadaan kita sekarang Nggak boleh pakai heels Kenapa lagi tidak pakai heels? Selalu kita makin montel Oke hari ini kita sampai petang sejak jadi kepada orang yang baru sudah masuk Jadi silahkan tinggalkan ruang komen anda Kita sharekan tentang wanita hari ini Sebelum tahun sebenarnya Setiap pagi kami ada live 10 pagi kan Linda? Yang 10 pagi Yang 10 hingga ke 11 pagi Ya kira bersebut dengan Amru Tapi pertanyaannya kira bersebut dengan Linda Tapi topik kami tidaklah ke arah yang lain Tetaplah ke arah wanita Ke arah wanita Dada sasa duduk di sini wanita kan? Ya macam yang kalau Zira perasan Pasal viral di Facebook semalam Mayang itu saya mau tanya lah Kenapa tiba-tiba viral itu? Pasal si Putri Dahli itu anak kepada seorang penyanyi Itu orang Arifin tuh Ada sini di Facebook Yang pas tadi viral Ya kenapa dia viral tiba-tiba gitu? Pasal di viral Oh ini dikasih setelah terik Tapi sebenarnya benda-benda yang macam gitu Janganlah kita buka air Air wanita ni Tapi dah kita buka air Kalau kita-kita sejang tahu Tapi sebaiknya kan Kau dapat faedah itu pun kan Ya dah dapat faedah Tapi pasalannya orang yang viral Atau apa motif dia Mungkin mau kasih Saya tahu motif dia apa Apa motif dia? Dia mau ke cewek tapi dia tidak dapat Dia viral kan Macam gitu lah Belas dendam Belas dendam dia Bukan berat dendam Belas dendam Gitu Jadi banyak lagi nih Sudah kita mau tentang wanita hari ini Wanita hari petang Wanita petang ini Jadi terus kan cekapan itu Tepat hal yang Yang tadi pasal gitu Lepas itu yang abang dia nih Anak-anak sulung pepera si Nora Arif ini Dia mau menyaman yang si penyebar video tuh Dia tahu ke siapa yang Sebar video tuh Sebar video tuh Sebar video tuh Iya dia tahu Dia tahu juga nasibnya Kalau dia datang musir Dia berani mengucap demo saman Tapi sekarang ini bukan wanita Itu yang viral Ada lagi satu wanita viral Apa? Viral, viral Tapi dia bukanlah viral kekecewaan lah Tapi meletakkan kekecewaan kepada lelaki Oh pasal Mira Filza Wah Daripada rakan kira hari ini ya Kalau kira Perhatikan banyak rakan kira Follow-follow kira Yang suka dengan Mira Filza Ya betul Saya pun suka dengan Saya minat juga dengan Mira Filza Saya minat juga dengan Mira Filza Saya minat juga dengan Mira Filza Tapi tidaklah pros sangat kan Tapi sampai ada kawan yang dia post Dia kecewa dan sampai dia edit gambar Mas betul Dia nyati dengan muka dia Tanda dia kecewa Si Mira kekawin Seperti bukan sekadar yang bujang Yang pras menonggeng Kalau yang seberumah tangga pun pras menonggeng Bila si Mira Filza itu seberumah tangga Dan lagi satu yang viral tentang dia Apabila dia tampil di malis perkahwinan Dengan inai dia yang super simple Simple sejakannya Dia tidak menggunakan corak Cuma dia ikut yang Orang bilang Yang Kalau orang tahu tentang Tentang Kumakam lah Ini tidak cukup sedikit Tentang berimnai ini Sebenarnya ada yang Ada yang mengeluarkan tentang Ini tidak tahu lah Fakta ke auto Ada Ada pula yang mengatakan Dia bilang berimnai Ini corak-corak ikut Daripada segi kaum Hindu Tapi kita sekarang tidak Tidak mau sentuh lah Soal agama Cuma Bilang dia ini tidak bagus Untuk Islam Sebab corak-corak ini Adalah pengikutan yang kita kan Islam Selama apa yang kita nampak Presensi Mira Filza semalam Bila pula Kebanyakannya Celebrity di Malaysia Kita tahu kan Ada inai putih Aduh warna biru Tapi tiba-tiba dia tampil Dengan ini aja Dia mengatakan Islam lah Orang bilang yang Islam punya cara itu Dia mempukai inai Yang cukup sekadar Dia meletakkan syarat Bahawasanya Dia berkahwin Dia tidak meletakkan yang Yang banyak Dan gaun pengantinnya Sangat Simple Sopan lah Sopan dan simple Dan simple Jadi itu sebenarnya yang Banyak orang minat dengan dia Lagi-lagi Bila sudah orang minat dengan dia Tiba-tiba pula Yang minat itu kecewa Sebab dia Kecewa Sebab dia suka kahwin Dan gaun Serius Kalau mungkin Facebook kira Boleh di stuck dalam screen Paparkan di screen Saya boleh tunjukkan Kebanyakan dalam 100 peratus Kawan lelaki kira Semua 80 peratus itu Minat dengan Mira Dan kecewa Bila Mira Filza kahwin Cekap jadi satu tuh Sampai ada yang satu edit Dia edit satu gambar Cina Yang seiras dengan Mira Filza Ada Zanduzun Ada yang serupa dengan Orang Filipin Ada yang orang kampung Tadar dimana Tapi dia betul dong Dia memang seiras dengan Mira Filza Oh yang itu Saya ada nampak Ada lima orang Ada lima orang Nggak apalah bilangnya Kalau Mira Filza bilangnya Sokawin Ada lagi bilangnya Sisa-sisa Mira Saya ada nampak juga Jadi itu sebenarnya kita Setujukan Memang untuk Ini case case wanita lah Sebenarnya Bila dia jadi ketempuan Bila dia pandai membawa jaga diri Betul Betul Jadi kita boleh kaitkan lagi balik Okey Kita sudah sentuh pasal yang viral Kita sudah sentuh pasal Bapak pun tanya ke si Mira Filza Yang suami dia Tanya tadi Sebenarnya baru Sebenarnya kerja anda ambil Amin Dan kita doakanlah Semoga yang viral-viral ini Apa itu Dia punya case ini Cepat-cepat lah orang bilang Tidak tersebar sangat lah Setiap itu pun Salah satu menjatuhkan Nama-nama yang terlibat Nama-nama Lepas itu Nanti akan berlakunya Depression Kepada bangsa Yang korang terror Betul Sebab itu kan Bila dia terlalu tekan dia Wanita ini lain sikit Emosi dia lain sikit Emosi wanita ini Dia lain sikit Makin dia kena flash Makin dia kena tolak ke depan Makin dia fashion Adalah kulak palis-palis Kita jawabkan dulu diri Ah Macam itu Terus tutup Kelar tangan Kelar tangan Sebab kan Dia tidak tahan kecaman mbak Ya betul Dia tidak tahan kecaman Satu Kedua Dia kan wanita Jadi rasa maluannya dipijak-pijak Kalau disini kita mau share Zila Kepada kamu Pengaman-pengaman media sosial kan Stop Janganlah Kalau tiada motif yang penting Rasa-rasanya tidak perlu di viralkan sangat Tidak perlu lah share Cuma memudaratkan diri sendiri Kita bagi mengelakkan kejadian yang Kita ingini itu berlaku Betul Jadi apalagi Linda yang boleh kita kongsikan tentang wanita Mungkin kita Ya macam yang Zira cakap Di restoran Ilan Malam itu Apa itu? Tumpah pula Apa itu? Banyak kondisi Ya itu apa tuh Yang tempoh hari kau cakap tuh Wanita lambat besiap sudah kan? Sudah Wanita yang tidak suka boleh buah bincang pun Rasanya belum habis lagi Belum habis lagi Belum habis lagi Adalah kawan-kawan yang Kira kenal sekarang ini Linda memang boleh buah bincang Untuk makluman Tidak meletakkan karakter seorang Kira Kira memang panas badan Panas badan Tapi dia baik hati sebenarnya Kira dia memang baik hati Ya Allah ya Tuhan Good Sebenarnya Sebenarnya Bila Kira ini Jenis Kira Kira jenis cepat melantak Terus terang cakap Kira ini ada karakter Kalau ada yang Follower Kira yang sudah menonton Belum akan menonton Siapa Kira sebenarnya Kira memang jenis Suka bercakap Suka bercakap Suka bercakap Dan kalau ramah-ramah lah Tapi once Zira ngambil kepala dia Memang kos siang Memang kos siang Boleh Kira cakap baik Tak baik Tak baik Kira cakap baik baik Kalau macam itu Jina ini sama dengan saya Jina ini sama dengan kakak indah Tapi tidak sama dengan kakak kira Kakak kira suku marah-marah Semua kerja dia marah-marah Kita panggil dia baik hati Jadi tapi Kalau sentuh soal emosi lah Macam dia belah Macam dia tajuk hari ini Tidak boleh bergaduh terus Tidak boleh bawa bincang Sebenarnya adalah Sikit-sikit tak boleh bawa bincang Masalahnya macam yang aku cakap tadi Bila sudah mendangan di kepala itu Seti lagi bincang itu Memang sudah Bilang sudah Terus mau bergaduh Memang mau bergaduh Kalau bergaduh ini macam mana nih? Yang bergaduh kasar-kasar kah? Atau bergaduh manja-manja? Kalau ndalah Ini cok Ini berkongsiun kalau dengan boyfriend Atau dengan boyfriend kah? Atau dengan boyfriend kah? Udah masalah kalau dengan boyfriend nih Dahlah dengan mimpri tak boleh share Kalau dengan kawan kah? Dan dengan abang adik kah? Kalau abang adik Kalau aku jarang bertekak dengan abang adik Di rumah adik beradik saya semua Sudah berkawin Jadi kalau bertekak pun begitu-begitu sih Harus marah-marah kan Aku jenisku bila dah mau bincang dengan adik beradik Lain karakter dengan kawan Kalau dengan kawan lain dengan adik beradik lain Kalau dari kawan macam mana? Kalau dari kawan macam mana? Kalau dengan kawan Bila tidak gampang macam tak bila terbila akunya tuh Terus apa pengen dia cakap aku sangkal lah tuh Apa juga aku yang nadas? Dia cakap cabar Apa ada dah? Hari itu ada pernah live di WTV Kalau ada follower WTV yang perasan Temp itu live Bilang siasdar Oh siasdar Kira bilang ya Kau kawal emosimu Temp itu kan gak ngam saw Nampas semua lepas itu Kau kawal bilangnya emosimu Enggak boleh kawal Temp time live aku marah siasdar Aku enggak boleh Aku enggak boleh Itu juga Tapi kalau dengan adik beradik Bergaduh Jadi bapak aku Jadi bapak pula Kalau sudah dia marah malah kan Masuk dalam bilik Bermesuk Kalau memanggil ke Apakah itulah cara aku membawa aku Itu kalau dengan adik beradik Itu pula adik beradik Dan lihat sini dulu Yang boleh dibawa berbincang Dari segi adik beradik Atau dari ketawa Dari semua Dari kira lah Kau lelaki kah Perempuan kah Tua muda Memang boleh bawa bincang dengan Linda Kalau kira banyaklah pengalaman yang Yang dibawa bincang Dulu itu Masa tumbuhkan satu kumpulan Kita ada kumpulan sebenarnya kan Nggak mau mention disini Kumpulan itu sudah bubar Kami tiga-tiga wanita Dalam penyanyi itu tiga-tiga lah Oh semua wanita Tiga-tiga wanita penyanyi Dan kami ada kumpulan Kumpulan itu Baca tadi Nah jadi Adalah kesalahpahaman Salah satu daripada kami Bila salah faham Dan aku tidak mau bawa bincang Sebenarnya aku pertama bincang Tapi bila benda itu Tidak masuk saja di kepala aku Tidak ada kata putus Tidak ada kata putus Tiba-tiba diorang bawa aku bincang Balik yang tadi aku sudah panas Disitulah berlakunya Ku bubar semua Asalkan masuk Zira lah yang bubarkan pegujaan Ya saya aku admin Dan aku bubarkan admin itu sekali Diorang invite aku balik Buat satu hope hope Aku sudah mau nolak Itu sop aku Pertama-pertama saya bincang Tapi bila bincang Nggak masuk di utama Saya bisa cakap tadi lah Boleh bincang sekejap saya Kalau aku cakap Kalau aku cuma sampaikan Apa yang aku cakap Tapi masih orang nak paham Dua tiga klip ulang Masih nak paham Berlakulah disitu Memang nampak sangat Zira nih pada setaran Sangat-sangat pada setaran Tapi aku pelik Bila aku mengajar Buddha Adalah satu aktiviti di rumah Masalah tadi Mengajar Buddha-Buddah Tapi macam mana pun saya marah Dan mereka ketawa kan saya Oh yang kau cakap budak-budak Yang aku ajar kan Ya Jadi umur diorang daripada 18 tahun 17 tahun Terus besar Biasa Tapi kalau sudah punya Kamu tata di Kan Dan tinggal penuhi kakak ini Jadi tak jadi marah Mungkin badan roli besar Sangat besar Besar Tinggi lampai yang lain-lain Cuma mungkin saya respect Aku sebagai guru diorang Satu Kedua mungkin diorang tau Sekarang itu Yang panas barang Jadi satu-satunya cara Supaya diorang Kena marah Diorang ketawa Diorang ketawa Diorang ketawa Jadi cara diorang ketawa Itu yang macam Koko nih Jadi kamu yang Sama Diorang Diorang pun tidak jadi marah Diorang jadi marah Jadi kalau mungkin Linda Beli disuaikan lagi Sikit pengalaman Tentang Berhadapan dengan situasi Orang yang tidak boleh bawa bincang Mungkin bukan dengan kita Tapi dengan orang lain yang pernah Bawa bincang Tapi Orang itu rasa-rasanya Kalau bawa dia bincang Dia tidak boleh bawa bincangan Tentang Belum pernah lagi Linda hadapi orang yang macam gitu Apapun memang Linda bawa bincang Tapi kalau macam Dia sudah tidak mau bawa Berbincang Tidak mau teruskan perbincangan Itu Linda biarkan saja lah Biarkan saja yang macam itu Biarkan saja yang macam itu Habis itu Linda Bincang dengan yang lain pula Yang dia tidak mau bincang Tapi itu Itu yang saya mau tau tuh Pengalaman itu Mau handle orang yang tidak boleh bincang Itu apa? Kita tidak boleh handle Orang yang tidak boleh ikut perbincangan kita Kalau dia tidak mau Kalau dia tidak mau ikut berbincang dengan kita Tidak mau Menyelesaikan masalah itu Kita tidak pake paksa dia Biarkan dia Tapi Yang tinggal nih orang yang mau Yang mau dibawa bincang Ya Kalau maksudnya macam Cakap tadi Kalau orang itu bilangnya Dengar dulu kalau kita bincang Dan kami bincang Pendapat yang aku boleh terima Macam saya punya Dengan si Zira ini Tengah berlawanan Tapi kalau sudah aku boleh dibawa bincang Aku akan cool Tapi berbeda lah Sebenarnya berbeda dengan masalah tersebut juga Ada wanita ini Bila dia terlampau emosi Apabila kata-kata hari itu Tercalar emosi Di situ sudah dia tidak boleh dibawa bincang Sama ada lagi satu Kalau yang macam Wanita-wanita yang berebut-rebut boyfriend begitu Hah? Disitulah Disitulah Macam mana kita mau bincangkan itu Pernah kau melalui kejadian macam itu Pernah sangat Berebut boyfriend Pernah sangat Tapi ini bukan kategori Berebut lah Bukan berebut Tapi Untuk mempertahankan nih Coba mempertahankan Pertahankan Ini kita share ini Bukannya hal pribadi sangat Ini kita kongsi pelangang Pengalangan Pengalaman Pengalaman Sambil-sambil itu Kita pun tidak mau mention Siapa-siapa Ini zaman Saya anggap ini Ini kisah-kisah cinta-cinta Zaman-zaman monyet Cinta-cinta monyet Kita kan Moto emosi perempuan Yang sudah mempertahankan tuh Ada satu Kawan Kawan rapat lah Dan saya ada Cinta-cinta begitu lagi Dan tiba-tiba Tiba-tiba Mereka bercinta dengan orang Baca sendiri Apa perasaan begitu Jadi Sakit Sebenarnya dari situ lah Terpelajar benda itu Yang sakit hati itu Lama-lama Lama-lama Mengendak waktu di hati Jadi Asal-asal orang aku Bincang lah Berbincang lah Terus terang Jadi mereka Mengelak-melak Jadi dari situ lah Timbul perangai kira Yang tak boleh bincang Oh Di situ rupanya Ya Sebab kan aku tanya Apa hubungan Tapi mereka Menyembunyikan Terpelajar bincang Lama-lama 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 Sekarang masih juga lah dia tengok perkembanganku macam mana aku perkembangan mereka tidak sampai ke mana pun disini jadi sendakan belum lagi kita pergi ke California janganlah California pergi ke Cal pun belum lagi jadi dari situ lah emosi yang tentang berubah terubah lain sikit emosi memakan pun susah dulu yang depression belum lagi ada tidaklah juga tapi dulu masa bercinta-cinta yang begitu tuh kan belum lagi menyanyi jadi terasa sakit kita yang kerja tuh kan mau tulis take order tuh orang minta nasi goreng begini goreng ada lain lah penanganan depression ya tapi bila itu kena dengan usia yang begini kira aja menyanyi kena yang sebegitu rupanya kira pengalaman 3 kali kena begitu kan dengan kawan lain kena tipu lain banyak lah tapi memang dengan kawan-kawan sama-sama perempuan lah tapi bila sudah sekarang kena balik tahun-tahun 2018 tahun-tahun 2018 tahun-tahun lagi saya baru aktif-aktif menyanyi caraku untuk mengawal emosi itu depression itu mungkin kalau aku layan juga depression itu mungkin aku jadi gila mungkin mungkin aku ada di sering jalan tuh tak sedekah gitu ketemenung dengan rambut surabai tapi bagaimana cara aku kawal emosi itu? aku aktif menyanyi itu saya lah sibukkan diri dengan menyanyi baru tentu kan hangat-hangat mau jadi penyanyi band jadi banyak band kontek-kontek on sejak on saya lama-lama hilang jadi sekarang benda tubuh balik kan hilang begitu kan apa boleh macam itulah biarkan itu lah dia bilang perempuan jangan dicabar seperempuan nih kalau bab-bab ignore tuh dia terror bab-bab itu terror jadi kalau Linda sendiri pengalaman dia dah berebut-rebut tidak juga berebut-rebut macam dah pernah lagi berebut-rebut kalau lagi ingin oh pasti biarlah kalau orang mau dengkentulah lagi biarkan tapi kalau dengan kiri itu guna-manya bukan berebut kena rebut sebab bukan apa kumbang ini bukan seekor iya itu dia berapa ekor? banyak ekornya tapi sekarang kita kena cari skandal guys oh tidak 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 boleh oke kan wanita kan ini lah yang kita belum sentuh kan wanita setiap 10 minit berubah maka makan cara dia mau makan mbak baca dari kita coba cara dia mau makan eh cara apa nafsunya mau makan ada yang mau makan praik kaki enggak lah gila aku pakai kaki itu cacat kau bilang caranya cara apa itu cara nafsu dia makan nafsunya makan selera makan selera makan itu ayat pasar kita cara dia makan tapi kita sudah sebut tadi macam kira tadi mau pergi gila mau makan nasi goreng kokoh kelapa sampai pergi sana makan goreng pisang sekali balik ke rumah makan bagger daging makan bagger daging di mana kau bagai ayah dia enggak ada temen apa oh iya pula jadi sekarang ini kan macam aku sudah yang kuasai pentas tentang wanita tetamu kita macam specialist wanita boleh sharekan lagi tentang wanita linda banyak ada lagi wanita suka tudung apa nah kalau sebut pasal wanita ini banyak topik yang kita boleh share bukan tudung ada dua jenis siapa shol dengan banyak apa tuh bawal yelah tapi ada wanita kamu jenama kamu jenama itu jenama tuh lain lah atau fashion-fashion fashion lah fashion lah kalau temen indah sendiri suka shol kah bawah kah semua pun boleh yang penting pakai tudung yang apa lah yang rasanya yang paling mudah pakai yang paling ringkas kalau senang kan bukan itu yang main masuk tuh gak oh itu macam yang pih pasar tuh ah iya jaman ku sebut pakai pih pasar kena kecam kita nanti iya kah pih pasar kena kecam pakai tudung tudung gitu nanti akan menjadi bolan hangat oh iya kah tapi ndak lah sebenernya tudung yang main masuk tuh kita bukan panggil dia tudung pasar tudung super super laju oh super simpel lah sebab sudah pakai bedak ambil tidak pakai streka itulah tudung yang tidak pakai streka ambil ya selalu jalan tidak pakai ping tidak pakai peniti macam sekarang nih sini peniti oh ini bawal kan ini bawal tapi kalau tidak ada streka dia bukan bawal namanya dia apa ini tudung kusu namanya jadi ikan apa ikan karo juga lah tapi kalau kalau macam adik kira sendiri lelaki kalau sudah streka tudung baru beletak di tepi dia dia akan cakap jangan sentuh dia mampu panas dia cakap begitu dia cakap begitu dia bilangnya masa dia tidak baik streka dia tudung sudah baik streka dia mampu panas jadi aku umur kan kenapa tiba-tiba mampu panas jadi terus dia cakap aku bilang kenapa tiba-tiba begitu adikku pergi apa kalau aku kasih rusuh kok jadi apa apa terus yang parah lah jadi kira macam mampu parah tiba-tiba kalau tidak boleh disentuh betul-betul kalau tidak streka penat-penat lepas itu kusut memang kusut jadi tudung ada banyak sebenarnya ada bawal ada apa itu shawl tapi kalau kira sendiri suka gunakan yang ala-ala yuna itu tapi kalau sudah pakai bawal itu tapi kalau sudah pakai bawal itu bila on studio macam on function yang biasa-biasa tapi kalau kamu nampak kalau yang follow page kira sendiri kamu akan nampak karakter kira bukan kira yang sekarang pakai macam tudung ala-ala yuna itu kan? iya jadi bawal sebenarnya tapi kita ubat yang menjadi tudung ala-ala yuna begitu dan pakai tudung inner tudung dalam inner ayam yang sampai itu tutup leher tapi ada kawan nih ini nak pakai inner dia pakai kan salindang tapi kalau macam kira yang agresif tinggung-tinggung salindangnya di sini leher nampak jadi menghilangkan benda itu terjadi kira utamakan memakai pakaiannya yang gitu lah ina ina tudung nah jadi itulah wanita yang kita mau usia hari ini ya kita boleh membaca komen lagi dan tak sedar kita ada 4 minit lagi hari ini hari ini ada Juwari iya kita ada abang Juwari abang Juwari mungkin ada pengalaman tentang wanita yang boleh sharekan dengan kami kan? dan aku pelik kenapa kepala aku sedang nampak? aku tengok mencari mana abang aku? iya ada kan? ada sudah ada sudah tapi kenapa impon kiranya masih lagi ini? iya sekarang ada sudah jadi ini kita ada masa 4 minit lagi kongsikan tentang wanita banyak sebenarnya topik tapi sebabkan kriter lampau hari ini banyak ketuk kekal kan? iya sebenarnya mulai pada jam 2 iya sekalian ada meeting kita tunda ke jam 3 sekalian ada waktu pula sekalian ditunda lagi jam 3 lebih 3 lebih mati karan sampai lah ke jam 4 jam 4 dan akhirnya topik kami pun tenggelam dan juga tenggelam masih juga timbul ya masih juga lah timbul masih juga lah ingat kan itulah wanita jadi apa kesimpulannya? kesimpulannya wanita yang saya boleh letakkan dari 100 peratus tidak boleh bawa bincang sebenarnya ada dalam 2 peratus ini boleh yang dibawa bincang bukan 2 2 peratus yang boleh bawa bincang 20 peratus 80 peratus ini saya tahu memang tidak boleh bawa bincang itu lah wanita sebab saya kira ini banyak kawan perempuan dan banyak kawan perempuan yang boleh bawa bincang bahaya betul, ada juga lah kawan yang boleh bawa bincang tapi yang boleh dibawa bincang ini kan orang-orang yang sudah berkahwin jadi yang belum berkahwin ini jadi tidak boleh bawa bincang memang tidak boleh bawa bincang tapi yang saya tahu nanti kamu komena betul kan tidak bilang segera nih betul kan tidak dan lagi satu ada pula wanita yang cakap bilangnya yang dibawa bully bawa bincang ini dia ada satu orang nih kategori karakter dia tidak campur campur macam maksudnya kawan satu kawan nih dia bila dia gaduh dengan boyfriend dia boyfriend dia cakap kalau dia belum bawa bincang tapi bila dia dengan kawan dia dia boleh bawa bincang oh macam gitu jadi maksudnya kesimpulannya semua ini salah lelaki hahaha jangan itu nanti kita bincangkan nanti kita bincangkan sama ada perempuan ini boleh mengalahkan atau yang lelaki yang lebih suka mengalahkan tapi itulah kira ada banyak kawan begitu kan bila dia ada nasihat dengan kawan-kawannya gitu kan dia bawa bincang kan dia kan cool tapi bila dengan kawan-kawan dia dia boleh pula dia telepon pun kenapa-kenapa bincang kenapa-kenapa sampai dia sendiri mengaruh dengan kami aku tahu kau begini bincang dulu tapi dia mau kami bincang dia akan bawa boleh tapi orang mau bincang itu dia menghilang itulah wanita betul kah? dua karakter pula dia dua karakter macam Jinani juga dengan si Zira itu pula kalau si Zira ni ataupun Kira lah orang kenal saya bagi Kira Zira ni kan segeri itu orang kenal saya sebenarnya saya pun kenal dia dengan nama Zira betul ada ramai orang yang panggil saya sebenarnya Kaisara ataupun Sarah tapi bila masuk dengan YTV dia panggil aku Kira ujung-ujung nama saya pernah ada tiga kairah bombastik dia lah orangnya saya lah bombastik jadi ada kalau Kira sendiri memang boleh lah boleh bincang macam saya cakap tadi kita ulas balik boleh bincang tapi bila anda masuk di otak sudah boleh bincang memang kau siap memang kau siap jadi kalau orang yang pernah kira-kira rapat especially lah si Aster orang-orang tim-tim WTB yang tahu lah kau siapa sikit-sikit marah sikit-sikit tapi sebenarnya si Zira nih baik sangat jahat gitu jahat cuma luarannya mungkin sebab iyalah wanita kan tercelar sikit hati itu lama-lama dia jadi batu wah gitu itu lah wanita guys jangan macam-macam dengan wanita once kau kasih luka hatinya dia rawat lagi dia luka lagi dia rawat sampai jadi kecil sampai dia tidak ada hati dan perasaan itu bahaya itu mendalamkan bahayanya itulah wanita jadi kalau boleh-boleh kita nak boleh juga salahkan lelaki 100% betul tidak boleh juga salahkan wanita tapi kebanyakan yang kira-kira tentang suatu hubungan ini lebih kepada salah lelaki yang orang cakap kan tidak salah semua ini salah lelaki semua ini salah lelaki tapi tapi sebenarnya kan bercampur juga kan ada tu lelaki yang boleh berbincang ada tu lelaki yang boleh berbincang jadi win-win lah win-win situation win-win situation tapi kalau kira sendiri boleh berbincang jadi semua cakap oke lah jadi untuk live hari ini jadi untuk live hari ini alhamdulillah sampai kami ke 31 minit iya ke 31 minit berjalan juga berjalan juga berjalan nanti kita sambung lagi sebelah petang ya besok kami cuti dan sekiranya ada open content kita besok besok kira ada practice gyming di botol 10 tapi tau kan botol 10 lain macam mana hijab lagi saya akan tukar ke ton wow harap-harap tono sana oke tapi tunggu dulu tunggu dulu sebab lain disana sel masuknya bukan lain i bukan hedge i i kalau post gambar sedikit kan kalau emergency aku menggambar aku luka sempat aku meninggal baru orang tahu aku luka itu aku tunggu cedera parah jadi insya Allah kalau dapat hotspot disana orang yang menggunakan selcom disana kuat jadi kita try live di weight music club content untuk practice nanti di weight music club insya Allah dan apapapun jangan lupa subscribe channel youtube kami follow instagram kami tweet twitter kami dan jangan lupa happy page kami dan juga jangan lupa tinggalkan di ruangan komen tentang wanita wanita betul kalau kamu udah setuju kamu kasih tinggal komen terus aja jadi sampai sini siapa oke sampai sini aja lah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye jumpa lagi waaay bye jumpa lagi jumpa lagi jumpa lagi jumpa lagi jumpa lagi wih 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 waaay aduk beep wih bye du ba du ba du ba du by du bye wih 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 canggota be wih canggota kan kampung